Intro Polres Metro Jakarta Utara bersama TNI, Satpol PP, dan Forkopimko Jakarta Utara meresmikan Satuan Tugas Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19 yang merupakan inisiasi Kapolda Metro Jaya, Irjenpol Fadil Imron, dan diselenggarakan serentak di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tim ini memiliki tugas 3T, diantaranya adalah tracking, tracing, dan treatment. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Polsut Jarwoko mengatakan, sasaran dari tim pemburu protokol COVID-19 adalah warga terdampak yang memiliki gejala maupun tanpa gejala. Tim ini merupakan gabungan dari TNI Polri, Pemerintah Kota Jakarta Utara, dan Satpol PP yang berjumlah 98 personil. Tim tersebut dilekati juga dengan tim kesehatan, di mana masalahnya adalah tentuah orang yang terdampak COVID-19, baik dengan gejala maupun tanpa gejala. Termasuk juga yang dikasaran adalah kegiatan-kegiatan masyarakat yang mengumpulkan masa itu sangat jarang, tidak boleh. Sehingga ini merupakan salah satu atau tugas daripada tim pemburu COVID-19 ini. Sehingga kita akan menciptakan Jakarta Utara ini menjadi Jakarta Utara yang sehat dan Jakarta Utara yang aman serta COVID-19. Itu yang kita akan mengekalkan. Kami dari jajaran Pemerintah Kota Pemerintah Kota dan Pemerintah Kota Pemerintah Kota dan Pemerintah Kota mendukung penuh kegiatan ini. Kita melamping tim pemburu, melanggar ketogok kesehatan COVID-19, dan tentunya akan terus kita gerakan bersama dengan jajaran di kontek-kontek dan juga dengan jajaran di ikat untuk arahan jalan dari Jalan Tautara. Kami yakin dan pencaya dengan impiar yang kuat ini dan jalan bersama-sama kita akan bisa mempercepat mewujudkan tonai hijau di Jalan Tautara. Dari Jakarta, Apriantinur Menti, melaporkan. Terima kasih.